Defense Win Championship dan itu terbukti di 2 game hari ini. Welcome back to Time Out. Balik banget Gorki Padilla, kita kembali lagi ke informasi terhadap edisi 2 Mei 2022. Time Out geng, pertama-tama gue ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri untuk semuanya yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin and please makan opor ayam sebanyak-banyaknya hari ini. Karena gue disini tidak ada opor ayam, please eat it for me karena man itu enak banget sih, the best sih opor ayam sih. So once again, please enjoy your lebaran and now I'm back in Seattle. Empat hari akan ada disini, silahkan kembali ke Jakarta Indonesia untuk ngeliput DBL Camp. Excited for it, semoga liputannya akan bagus dan akan lancar-lancar ya guys. Dan tadi gue mau cerita sedikit, gue juga hari ini random banget di Oakland Airport. Tiba-tiba ada Gary Payton men, The Glove lewat di depan gate gue. Tapi gue lagi makan Eminem, gak siap sama HP gue dan dia juga jalanin agak cepet sih. Kayaknya dia agak telat juga jalanin ke gate-nya tadi. Jadi belum hoki sih, belum dapet foto sama The Glove. Tapi kemarin gue juga udah upload highlights untuk turnamen antar pelajar Indonesia di Martinez, California. Ini pastikan kalian bantu support dan juga untuk nonton ada Adriel, ada Miguel, ada Ronald Pange lah. Mantan pemainnya, Plita Jaya juga. Udah lama sih, gak ngeliput anak-anak Indo. Gue seneng banget. Dan misalnya nongkrong sama Adriel, sama Miguel pun. You know, cerita-cerita udah lama. I was so happy, man. Jadi very blessed. Jadi pastikan kalian support video tersebut. Sebenernya di LA minggu depan ada turnamen lagi sih antar anak Indo. Tapi sayangnya saya sudah pulang. Bahwa kalau di LA pasti makin banyak aja tuh talentnya tuh. Kemain aja udah lumayan, bagus-bagus main menurut gue sih. Tapi kalau di LA biasanya next level lah gitu anak-anak Indo. Jadi sayang banget sih. Belum hoki. Mungkin next time ya. Semoga kita bisa untuk niliput anak-anak Indo lagi di Amerika. Oke, once again gue mau say thank you dulu. Untuk semuanya tadi udah join live chat gue pagi-pagi, subuh-subuh. Ada 100 orang yang nonton juga. Itu rame sih. So once again, thank you so much yang udah stop by. Udah ngobrol-ngobrol sama gue. And of course, thank you so much to all my members. Shout out to all my members yang always supporting this channel. And semua timeout, geng. Yang setiap hari sudah komen, like, dan juga sudah... Sudah nonton secara full. Nggak di skip-skip. Fully appreciate everybody. Semangat terus gue bikin timeout-nya setiap hari. Kalau gitu guys, kita langsung masuk ke comment of the day. Comment of the day datangnya dari K. Namanya K doang. Nonton dan denger Koro Ki memuji Doc Rivers strategy. Gonna be one of my biggest, ataupun juga greatest achievement in life. L-O-L. Kasian banget sih. Masa greatest achievement aja cuma dengerin gue muji Doc Rivers aja. Udah dua kali loh kayaknya memuji Doc Rivers. Walaupun lebih seringnya nge-troll ya. Tapi ini adalah komen yang paling unik ya kemarin ini. Pas gue baca aja itu kenapa gue pilih jadi comment of the day. So shout out to Kak for this comment. Really appreciate you. Dan thank you so much semua juga yang sudah menikmati komennya setiap hari di timeout. Rock and troll. Maaf banget gue hari ini nggak sempet. Karena tadi di pesawat gue tidur pulis 2 jam. Jadi nggak sempet lihat apa-apa sama sekali. Dan sekarang juga ya I'm so ready to sleep loh guys. But now sebelum kita tidur, kita ngomongin tentang Warriors dulu. Karena ini penting banget nih. Goal is the Warriors survive game 1. Dan gue yakin semua Dub Nation hari ini senang jantung. Pasti kan? Jangan bohong loh. Nggak mungkin nggak senang jantung. Tulis dulu di komen section di bawah. Ya, hari ini diselamatkan sama Clay Thompson dan juga Steph Curry menurut gue. Yang membuat big plays down the stretch. Untuk membawa Warriors menang 117-116. Atas Memphis Grizzlies. Artinya, Goal is the Warriors sekarang memiliki home court advantage. Setelah mereka unggul 1-0 sekarang ini. Menang di FedEx Forum. Man. Ini adalah di pertanyaan ini definisi perbedaan antara youth and team yang udah pernah kejuara. Dan juga experience kelihatan banget down the stretch. Clay sama Steph sayur banget sebenernya mainnya di game hari ini. Struggling with their shots. Nembaknya jelek. Lalu juga pada fall trouble di game ini. Tapi ya pengalaman yang mental seperti gue bilang. Nggak. Bohong. Karena di saat-saat genting. Di saat-saat clutch time. Ya, mereka muncul aja. Karena mereka udah lupa itu. Sebelum-sebelum mereka. Cuma penting. Pokoknya mereka. Di saat yang paling penting. Di saat yang paling crucial. Mereka akan make the plays. And that's what happened with Clay and Steph. Di game kali ini. Di satu menit terakhir. Tadi nunjukin malah sih mental juaranya. Apalagi tadi waktu si Memphis menang 2 poin. Clay. Dapat bola. Ngefake dulu sebentar. Asli di 3 poin. Bolanya masuk. Padahal Clay sebelumnya nembaknya juga nggak masuk sih. Tapi ya. Di saat tembakan yang paling penting. Itu dia tenang banget sih. Tenang banget untuk nembak. Dan he knows. His move. Dan dia mau ngapain. Nembaknya dari mana. Dia tau. Dan itu kenapa dia bisa masuk. Dan of course. Setelah itu. Gantian. Steph Curry. Main. Dengan 5 fouls. Tapi. Tenang banget. Saat dia menjaga Jamoran. Lo tau ya. Jamoran eksplosif banget. Curry. Steph juga tadi. Bisa gampang aja. Ngefalse si Jah. Tapi dia tenang. Dan dia ngikutin gerakannya Jah. Akhirnya. Dia berhasil ngeblok Jah. And that is probably the biggest defensive play. Untuk Steph Curry di game kali ini. And he was like. Man. I locked that Jah shit up. Katanya dia setelah tadi berhasil main defense. Gue juga bingung sama Jah sih. Di posisi itu dia. Ada 3 orang. Dia bisa lihat ada 3 orang disitu. Tapi sama dia dihajar terus. Ya of course gak akan tembus lah tadi sih. Dan. Next sequence. Secara mengejutkan. Sangat bukan Clay sekali. Bisa miss 2 free throw. Ini nih. Saat dia miss 2 free throw ini. Ini yang membuat gue yakin. Dub Nation. Waduh. Karena gak bisa duduk pasti nontonnya. Pasti pada diri semua. Jadi. Daktik duk banget sih. Karena. Tadi gue juga nontonnya. Sama alak. Apa? Sama alak. Sama orang-orang yang ngefansnya sama Warders semua. Tadi di airport. Jadi. Mereka semua juga diem semua men. Silence bro. Pasti Clay udah miss 2 free throw. Karena. Of course. Mereka semua juga. Dub Nation gue yakin. Pada khawatir juga. Kalau play terakhirnya. Si Memphis bisa masuk. Kalau Memphis masuk tadi. Udah kelar. Udah pasti kalah gitu loh. Apalagi. Gak ada. Their best defender. Yaitu Draymond. Yang udah ejected. Nanti kita akan bahas tentang ejectionnya. Draymond juga. Tapi. Play terakhir. Actually. Menurut gue play terakhir itu digambar sama Taylor Jenkins. Perfectly. Perfectly banget. Dimana. Ja bisa ngelewatin GP2. Setelah menerima bounce pass. Dari. Desmond Bain. Tapi. Yang paling pinter. Adalah Clay. He knows. Dia tau. Kalau Ja akan kesana. Jadi dia. Ada yang tulis kayak elang. Kayak elang. Kayak hawk. Katanya. Hawk bener elang gak sih? Semoga gue bener. Bahasa Inggris gue ya. Tapi apa. Si Clay udah monitor. Sehingga Clay langsung help defense tadi. Untuk membantu GP2. Yang membuat. Ja makin susah. Angle ya. Anglenya susah banget. Dan Ja pake tangan kiri. Men. Setu tangan men. Setu tangan susah banget. Untuk kontrol bolanya sih. Menurut gue sih. Dan. Itu akhirnya momentum dia ke depan. Pas momentumnya dia ke depan itu. Jadi dia mantulin. Untuk Leapnya kekencangan sih. So itu. Experience. Menurut gue. Experience dari Ja juga. Yang belum cukup menurut gue. Dan I thought that was a bad shot by Ja Morant sih. Kayak gitu. Tapi. Man. Props. Untuk Golden State Warriors. Championship plays. Menurut gue. Dan. Ya. Si Clay Thompson. Bersilin made up. For his. Miss two free throws. Bisa tenang. Akhirnya kata Clay. Akhirnya bisa nafas. Kata setelah itu. Lucu juga si Clay sih. Si Clay juga ngomong. F the free throws. Setelah. Tadi dia berhasilin melakukan stop itu. Tapi. Ini bedanya Warriors. sama Timberwolves. Timberwolves mungkin bisa cok di kuartal keempat. Kalau Warriors gak akan cok. Warriors udah punya. Tiga cinsin juara pemain-pemain ini. Mereka udah. Battle tested semuanya. And they will execute better. Down the stretch. Jadi. Memphis harus tau. Tentang hal ini sih. Kalau they not playing. The Timberwolves. Yang pasti. Selain Steph and Clay. Hari ini Jordan Poole. Man. Gila men. Sebenernya apa hokinya sih. Gue gak sayo Warriors. Bisa punya Jordan Poole. Dari bench bro. Tadi waktu Steph sama Clay Jelek. Of course. Yang gendong. Yang carry. Jordan Poole man. 31 poin. 8 ribon. 9 assist. Man. Udah gitu kepalanya dipukul 2 kali. Gak dapet foul lagi. That was really bad man. Menurut gue tadi ada hatain deh. 4 point play sih. Harus ya sih. Jordan Poole ini. Dan Steph hari ini selesai dengan 24 poin. Andrew Wiggins 17 poin. Clay Thompson 15 poin. Dan kita gak boleh lupa. Sama perannya. Andrew Wiggins and Gary Payton II di game kali ini. I am for Gary Payton II that dunk. That dunk on Desmond Baird. On his head bro. That was amazing. That was like one of the best dunk so far. Masih kalah sama dunknya Jah. Itu mungkin nomor 2 lah. GP itu mungkin dunknya nomor 2 lah. Selama playoff ini. Tapi pasti GP itu defense-nya Jah. The whole game. Pretty good. And hustle-nya dia juga luar biasa. Tapi Wiggins man. Andrew Wiggins. Ini orang ngetap-ngetap bola. Itu enak banget kayaknya ya. Untuk. Mungkin dia gak dapet reboundnya. Tapi dia bisa kayak create second chance point untuk timnya. Dan down the stretch actually. Dia ada beberapa rebound. Offensive rebound yang penting juga sih. Dan terakhir dia yang box out. Saat lagi Clay. Jaga Jamoran itu. Itu dia yang box out. Untuk make sure Memphis itu gak ada putback at the end. So. Hustle play dari Wiggins and Gary Payton ini. Tidak boleh dilupakan sama sekali sih. Worries. Tapi jujur. Hari ini memang baik cobaan. Dari Wasit. Dari yang tadi. Yang terakhir itu bola out. Gue gak tau kenapa gak bisa direview. Pala bolanya jelas. Yang ngetap adalah si Dylan Brooks. Dan of course. Yang semua omongin adalah. Draymond Green kena ejected hari ini. Dimana udah kayak Anthony Brown. Udah kayak Anthony Brown deh. Tosin satu tim. Skipping around the court. Abis itu dia pasti ejected. Dia pun juga langsung bikin podcast. Gue gak ngerti gimana caranya dia bisa bikin podcast. Secepat itu. Doi ini kayak ngejar setoran apa ngejar views nih. Dia tau aja tuh. Pasti akan rame. Kok udah react kepada ejectionnya dia hari ini. Gue gak tau apakah NBA juga allow him to talk about that. Apakah gak akan kena denda. Untuk si Draymond Green ini. Tapi jujur gue setuju. Sama apa yang diomongin sama Draymond Green. Di podcastnya dia. Ya mungkin ini adalah reputation thing man. This is a reputation thing. Karena gue udah beberapa kali-kali. Untuk lihat replaynya. Oke ditarik bajunya memang si Brandon Clark sama Draymond Green. Tapi abis itu sama Draymond Green ditahan agar jatohnya gak terlalu keras gitu loh. Jadi. At the most. Kalo menurut gue. Pendapat gue. Ini adalah flagrant one. Dan setuju juga. Wah setnya agak lama juga. Untuk decide ini sih. I think. Kalo dulu. Kalo mungkin tahun 90an ini. This is just a common foul. This is just regular foul. Tapi gak tau kenapa sekarang. Agak. Lebih. Apa ya. Lebih ketat kayak peraturan. Dan kita juga gak ada standar. Flagrant satu tuh kayak apa sih. Flagrant dua kayak apa. Kita gak tau standarnya kayak apa. Tapi. Kalo gue liat tadi sebenernya. Gak terlalu membahayakan. Karena Brandon Clark juga lompatnya dua kaki. Jadi. Semoga NBA will do something about it. Mungkin bisa dikurangin sama NBA. Kalo memang menurut mereka. Ini hanya flagrant satu aja. Kalo gue sih jujur tadi kecewa banget. Sama keputusan wasit. Untuk eject si Draymond Green. For me. This is a flagrant one. Untuk kalian apa. Kalian bisa tulis aja di comment section. Di bawah. Tapi tadi Draymond. The streets wanna hear it man. The streets wanna hear it. Langsung bikin reaction bro. Gokil sih. Tapi. Untuk Memphis. This is a bad loss. At home. Apalagi tadi Draymond udah di ejected. Jamuran 34 point. JJJ. Jaren has his best game today. 33 point. 10 rebound. Anehnya. Tapi dia cuman 31 menit deh. Si JJJ. Paling cuma 3 foul. Lagi red hot. Lagi red hot gitu. Harusnya dia main terus sih menurut gue sih. Tadi menitnya bisa 40 sih. Harusnya untuk JJJ. And next game. Of course. Untuk Memphis. They will need Dylan Brooks. Untuk gak aneh-aneh nembaknya. Tapi menurut gue. Tadi kok hal-hal ada 2 air ball ya. Dia nembaknya. Bad shot selection. By Dylan Brooks. And of course. Desmond Bain juga harus main. Lebih bagus lagi sih. Di game berikutnya. Tapi. It shows ya. Menurut gue. Di game hari ini. Lo bisa lihat. Perbedaannya tim yang sudah pernah juara. Dan tim yang masih muda sekali. Oke. Berikutnya. Milwaukee Bucks. Hari ini juga mengambil game 1. Setelah menang 101-89. Atas Boston Celtics. Giannis. Registered his second playoff triple-double. Dengan 24 poin. 13 ribon. 12 asis. Joe Holiday. Of course. Had a big game. 25 poin. 9 ribon. 5 asis. 3 steals. Played super defense. Menurut gue. On Jason Tatum. Bobby Poris. Came to play. Make big plays. Energy-nya luar biasa. Vibes-nya asik banget. You know the vibe. 15 poin. Dan juga 11 rebound. Giannis. Luar biasa banget guys. Dia nembangnya 9 dari 25. Tapi menurut gue. Dia masih mendominasi. Impact-nya dia di lapangan. Luar biasa sekali. Dan mungkin ini. Kenapa Giannis. Probably the best player in the world right now. Menurut gue sih. Karena. Gue impressed banget sama playmaking-nya dia. Playmaking-nya dia luar biasa men. Dia tau akan dijalin sama banyak pemain. Dia bisa nemuin terus temen-temennya. Open shot kiri. Kanan. Dia akan oper. Dia akan nemuin. Dan ini. Growth. Dari permainannya Giannis menurut gue. Mungkin kalau dulu Giannis orangnya cuma. Satu arah kali. Kedepan gitu. Karena dia pinter banget sih menurut gue. Core vision-nya dia udah berkembang banget. Dan he's a beast man. Dan dia juga. Walaupun dia 9 dari 25 ini. Tapi dia make timely shot juga sih. Make timely shot. Dan dia juga sempet fall trouble. Tapi dia stay agresif. Stay agresif. Dia gak even pasif sama sekali. Dan ini yang gue tadi suka banget. Dari permainannya Giannis hari ini. Gue bener-bener seneng sih. Tadi nonton Giannis sih. Jujur aja. And of course kuncinya seperti biasa sih. Gue akan bilang adalah defense juga ini. Defensive box. Gak bisa ditembus men. Di dalam lu susah mau nembus. Ada Bobby Portis. Brooke Lopez. Giannis. Pemain di Celtics gelap banget men. Jadi misalnya Jalen Brown. Ngedrive. Abis ngelewatin salah satunya. Terus ngelewatin Brooke Lopez. Di dalam ada Giannis. Atau ada Bobby Portis. Kalau gak abis ngelewatin Giannis. Dalam ada Brooke Lopez. Gelap banget men. Susah banget. Hari ini Celtics itu. Untuk 2 poinnya. Itu mereka cuma berhasil masukin 10. Dari 34 percobaannya. Ini adalah rekor terendah. Untuk franchise-nya si Celtics. Dan ini menunjukkan seberapa bagus interior. Defense-nya dari si Boston. Dari si Milwaukee Bucks. Duit JJ. Of course. Hari ini. Manajer-like. Combine 10 di 31. Tembakannya. Dimana Jalen Brown juga banyak banget. Turnovernya ada. 7 turnovers. Ya. Brooke Lopez sih. Kita gak boleh lupa Brooke Lopez. Brooke Lopez ini. Sejak kembali. Orang agak lupa kali. Kalau dia ini. Jago defense ya. Dia defensive anchor-nya juga. Untuk si Milwaukee Bucks. Oh I'm so sorry. Kena sedikit mic-nya. Dia bisa jaga paint area. Dia bisa kontes perimeter juga. Jadi. Pemain-pemainnya. Si Boston juga kebingungan juga. Tadi untuk bisa. Nembak di depannya si Brooke Lopez. Sama si Giannis sih. Tapi gue gak boleh lupa juga. Dengan guard-nya si Milwaukee Bucks. Wesley Matthews. Jeffon Carter. Actually played really well. Pat Connaughton. Grayson Allen. Everyone played the passing lane. Really good. Then. Everyone showed up. Everyone hustle. Gila man. Wesley Matthews. Sampai jatuh-jatuhan juga sih. Tadi mainnya hari ini sih. Jadi. Gue impressed banget. Dengan strategi. Yang dilakukan sama. Coach Pudwin Holder. Di game kali ini. Sampai tadi. Brad Stevens. Lapan menit sebelum game. Mau di capek deh. Dia kayak. Man I'm done with this shit. I'm going home. Kelar ketanggung kamera. Bisa aja ketanggung kamera. Gue juga bingung sih. Tapi yang pasti. Milwaukee Bucks look so scary. Man. If they could be consistent. Kita harus lihat nih. Mereka bisa consistent atau enggak. Sebenernya sih. Boston punya kesempatan menang. Of course. Mereka punya kesempatan menang. Karena sebenernya. Sebenernya mereka ada beberapa. Open shot. 3 point. Tempunnya sayangnya. Tembakannya gak masuk sih. Jadi next game. Kuncinya untuk Celtics. Mungkin untuk nembus interior. Agak berat. Walaupun. Ya. Mereka biasanya bisa nyetak. 45 point per game. Inside the paint area. Hari ini cuma. 10. Kok gak salah. Kok gak salah. Ini tadi cuma 10 doang. Jadi. Perbedaannya jauh banget. Tapi. Seperti gue bilang. Big line apa sih. Milwaukee Bucks itu. Giving. Celtics. Offense. A lot of problems. So we will see nanti next game gimana. Tapi menurut gue. Satu-satunya chance. Mereka untuk bisa menang adalah. Mereka. Have to hit their 3 point shots. Hari ini mereka 18 dari 50. A lot of 3 points. Tapi emang itu yang harus. Mereka lakukan sih. Karena mereka sulit nembus ya. Karena gue gak usah nemu informasi. Adalah Marcus Smart. Tapi Marcus Smart. Pundaknya sempat lepas. Sempat dislocated. Tapi dia main lagi. Tapi terus dia kayaknya ada problem. Sama knee-nya. Nah. Knee-nya ini gue gak ada informasi. Kalau dia punya informasi. Bisa tulis di comment section. Apakah. Marcus Smart bisa main. Atau gak. Di game berikutnya. Oke. Itu. Yang gue ingin bahas. Untuk game hari ini. Kita gak masuk aja ke prediksi. Gila videonya. Ada 17 menit aja nih. Gak berasa. Hari ini kita di prediksi geng. Satu-satu. Gara-gara Warriors hanya menang satu point. Asem banget. Gara-gara keli dua kali free throw. Langsung gak cover. Kurang hoki kita. Tapi gak apa. Besok ada dua pertandingan. Pilih besok. Of course. Gak ada ambit. Game satu. Game dua. Artinya. No interior defense. Karena kunci defensenya. Sixers of course. Ada di ambit. Mereka harus berharap banget sih. Sama Harden. Maxi. Sama Harris. Untuk nyata point. Banyak banget besok. Melawan Miami Heat. Main di Miami juga. Tapi menurut gue sih. Kayaknya berat ya. Miami juga defensenya. Gokil banget. Gue yakin mereka juga punya. Defensive scheme sendiri. Untuk stop si Harden. Besok ini. Jadi gue. Besok gak milih. Heat aja sih. Gak mau mikir terlalu banyak. Heat. Mila setuju setengah sih. So hopefully. I got it right. So good luck everybody. Karena kita masuk ke top styles. Top styles datang dari. Jonathan Kuminga nih. Udah pake Kobe Six. Mamba Sita aja nih. Cepet banget dia dapetnya. Ini baru release kan ya. Setau gue. Dan juga pasti udah sold out lah. Ini pasti resultnya juga tinggi banget. Ini simple banget sih. Tapi galak menurut gue sepatunya. Ini sepatunya galak banget sih menurut gue sih. And rest in peace to everybody. And the helicopter accident. Yeah. Yohanis hari ini. Pake Zoom Freak 3. Dengan strap warna pink. Outsault warna pink. Tapi gue kurang suka nih. Gue kurang suka kombinasi warnanya. Kayak kureng aja sih. Gak kena nih di gue. Dan terakhir. Puma. Lemelo. Keluar tema baru. Tema Galaxy. I kinda like this though. Tapi gue gak tau gue dipake di lapangan gimana. Tapi. This is pretty cool though. Ini temanya anak jaman sekarang malah sih. And sekarang kita masuk ke top place. Of course. Jalen Brown goes up to punch this. Put back slam. Keren sih. And yang berikutnya. Yohanis. Off the backboard. For the two handed slam. Against the Celtics. Dan terakhir. Dung of the night. GP2 man. On his head. That's man Ben. Kasih maaf sih. Tapi gue masih gak ngerti. Kenapa ini gak nomor 1 sih. Di top place-nya NBA hari ini sih. That is so weird. Oke. Player of the day. Gonna give it to Clay Thompson. Gue tau dia cuma 15 point. 6 dari 19 tembakannya. Tapi menurut gue. He made the two biggest plays. Untuk Warriors. Untuk bahwa mereka menang hari ini. That 3 point shot. And that last defense. On John Moran. And that is why he is our player of the day. Time out geng. Kita sudah ada di akhir time out hari ini. Thank you so much for joining me hari ini. Dan mungkin besok. Kita akan mulai memperkenalkan. Calon-calon rookie. Yang akan ada di NBA draft tahun ini. Ya hopefully aku. Aku lagi. Hopefully I could. Share some new information. Pada kalian semua. Dan semoga besok gamenya seru ya. Kalau gamenya seru. Besok kita akan bikin time out lagi. We'll see you tomorrow. Besok ada Phoenix on Dallas. You guys. Phoenix on Dallas. Should be good games. Should be a good game. So. Ya guys. Enjoy your lebaran once again. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari ini. Indil Fitri. Once again enjoy your time with your family. Thank you guys so much man. For spending some time with me today. And ya jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And I will see you guys again very soon. Peace out. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax